Hai baik 52 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Dimas art23 tracking IP menggunakan Android atau handphone kayak gimana sehingga susah-susah amat sih Cuma kalau mau jujur saya lebih suka pakai laptop atau pakai komputer ya dan pakai Linux dan pakai window puyang kepala jadi pakai laptop pakai Linux itu lebih gampang kalau anda pengen pakai Android atau handphone caranya yang install aplikasi buat tracking IP itu jadi paling gampang sih gini dah masuk ke Google Play Playstore playgoogle.com jadi ini Anda bisa lihat ini sama jadi di Google Play juga ada di Playstore Anda kita klik aja appsnya Oke ini kebanyakan game masukin kata kuncinya IP tracking tracker Oke tapi ini jujur ya kalau pakai kayak gini nih rada-rada ngaco kadang-kadang soalnya dia informasinya berdasarkan Geo IP dan Geo IP itu suka salah Oh sorry salah ini banyak sekali aplikasinya sangat banyak sekali dan banyaknya salah Jadi kalau mau tahu IP nya ini hanya buat kira-kira masih oke itu kalau pakai kata kuncinya IP tracker kalau IP address aja akan banyak sekali tool-tool buat cari IP address IP address lookup lihat geolocation nya dia bisa juga coba who is who is IP nah ini kita bisa who is DNS lookup kita masukin IP addressnya jadi toolnya banyak sekali sih di Android jadi Anda semuanya relatif enak karena tool-toolnya banyak cuman kalau saya suruh milih saya akan pakai komputer masih mungkin karena kebiasaan sih ya jadi saya masih lebih enak komputer tapi disini toolnya banyak sekali sih Anda bisa milih banyak sekali amat sangat banyak sekali pemabok-mabok milinya Oke saking banyaknya jadi who is nya bisa coba traceroute bisa nggak biasanya suka bisa sih traceroute tuh tuh kan ada traceroute nya juga ada jadi tool buat traceroute who is geolocation IP location IP trackers ada di Android jadi amat sangat banyak sekali yang perlu Anda masukkan adalah keyword yang benar buat nyari cuman saking banyaknya sebagian mungkin mungkin sebagian besar ya hasilnya akan salah sih jadi harus rajin-rajin aja ngecek satu-satu jangan minta saya buat ngecekin mampuk saya juga males suruh ngecekin kayak ginian males asli jadi kalau saya suruh milih saya akan langsung pakai komputer aja saya kerja di komputer karena lebih toolnya emang udah sepresisi itu Oke jadi mudah-mudahan buat Mas Dimas art 23 bisa menjawab bagaimana kita bisa pakai Android handphone yang kita pakai untuk melakukan hal-hal seperti itu yang perlu Anda lakukan adalah nyari di playstore dengan keyword yang benar itu aja sih sebenarnya Oke mudah-mudahan bisa bermanfaat yang benar itu sudah menarik